Guys jangan lupa subscribe kakak ya Pencet tombol merah di bawah Dan pencet juga tombol lonceng di sampingnya Oke Halo sobat-sobat yang good pagi, good siang, good sore, good malam Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga baik-baik saja ya Disini balik lagi sama aku Inoyen Dan kali ini kita akan melanjutkan Crafting and Building Survival kita guys Bang, abang buat farm slime-nya 10x10 ya? Nggak, slime farm itu 16x16 Part 2 lanjut Oh, nobar ini ya, yang dream Nah iya nanti kita bakal nobar lagi Kita lihat aja nanti nobar apa Aplikasi pembingkat lapar apa coba Bang, nameteknya memang nggak nampak kalau kita sneak Oh, kalau kita jongkok nggak kelihatan gitu ya Oh, baru tau deh Kukira nama nametek itu kalau di Minecraft bakal selalu kelihatan Walaupun kita berdiri Aduh Bang, survival baru dong Abis super peak Nanti ya super peak aja lagi Belum kelar kita Masih panjang gitu super peak Karena kita masih banyak yang mau dibuat gitu ya Santai sih sebenernya super peak Karena nggak ada yang kita kejar ya Paling cuma mobil doang Part 2 bang Lanjut, oke Oh, yang ini ya Yang ibu guru kepala es krim Nanti kita lanjut ya Dreamnya pro Iya, itu memang pro banget Itu otak IQ-nya gede banget itu ya Gila, itu aku nggak kesampian mikir kayak gitu Orang luarnya memang otaknya smart banget ya Bang, ambar sama Ola dong Ola lagi nggak mau main guys Nggak tau, sampai sekarang aku ajak dia tetap nggak mau gitu Bang, live dong Nggak dong Lagi nggak mau live, lagi males Are you sure about that? Bang, sit-nya apa? Super peak Bang, mau nggak showcase map subscriber? Ya mau dong Mau bersama Ola sambil live Waduh Nyari Ola semua ya Bang, kalau mau buat bangunan keren sama cepet itu caranya gini Download aplikasi bernama bangunan untuk Minecraft Pilih bangunannya Tinggal pasang deh Nggak, kalau aku lebih milih untuk buat sendiri guys Kalau memang untuk belajar Lebih baik belajar sendiri di kreatif gitu kan Bisa juga nonton dari YouTube lain referensinya Tapi nggak terlalu nyeplak gitu kan Ya biar kita lebih cepat berkembang ya Daripada kita gunain bangunan yang sudah jadi gitu Ya kita nggak tau apa-apa gitu guys Jadi cara begitulah saya belajar gitu Bang, ya naen kasih link game crafting and building dong Soalnya aku cari di playstore Nggak ada biasa HP kentang Pakai link mediafire, nggak apa-apa kok Sama aku juga HP kentang Dan aku dapetnya ini gamenya tuh di playstore guys Jadi cari aja di playstore Itu namanya crushing and building Kalau memang kalian cari di playstore Menggunakan HP kalian itu nggak ada Berarti HP kalian nggak bisa main game itu Kayaknya ya Karena ini aku dapetnya di playstore guys Seluruh game yang aku mainin ini di playstore semua Kak mainin hide and seek Hide and seek tuh sudah pernah Kalau nggak salah aku dulu tapi ya Di channel lama Tapi di channel ini kayaknya belum sih Nantilah saya ajak si Dea sama Ola Mungkin kalau mereka mau gitu Gue agak-agak sebentar lagi ya Noyan mau seribu sahabat topeng Ya apalagi saya coba yang punya channel itu Rasanya nggak sabar Pengen seribu sahabat topeng gitu ya Semakin banyak teman kita Aduh semakin berkembang channel kita Waduh Nggak sabar mau Q&A ya Episode kali ini kita bakal buat perpustakaan ya Pengennya sih buat besar ya Cuman nggak tahu ya kekejar apa enggak Tapi disini saya lagi bersihin tempatnya ya Ini saya gunain disini Kenapa ini kayaknya jauh kan dari rumah Ya memang saya sengaja Karena ini supaya si villager yang nggak trigger dengan Apa sih workstation lain ya Bisa juga di dekat Tapi kita tuh punya triknya sendiri gitu loh Jadi disini saya akan contohkan ya Saya sudah di off-camp ya Saya sudah ngebuat dua villager itu bekerja guys Oh mohon maaf diralat Empat villager ya Empat villager yang saya pekerjakan Tapi disini saya Mempekerjakan petani villager Kenapa nggak langsung librarian Karena disini saya membutuhkan untuk ngetrade emerald guys ya Jadi yang ada disini saya banyak tanaman Jadi saya ngetrade dulu dengan villager yang petani ya Jadi saya jadiin dulu Karena kita belum ada kertas Belum ada bahan-bahan untuk ngetrade sama si villager librarian Jadi saya gunain yang petani dulu ya Nah disini juga saya sudah menanam labu Saya banyakin Ternyata untuk si villager yang tingkat keduanya itu Dia nggak jual lagi tanaman pertama yang dijual ya guys Misalkan ada batasnya ternyata begitu ya Jadi disini saya sengaja nanam labu Karena labu juga sudah lama Tidak saya tanam-tanam Dan juga semangka di bawah Saya tanam tapi belum tumbuh lagi ya Baru sekali tumbuh kemarin Disini saya tanam Karena untuk ngetrade ya Kita lihat ya Kita Nah ini kalian lihat Kita perhatiin sama-sama Jadi kita sama-sama tahu Kalau bagi yang belum tahu ya Mungkin dari kalian banyak yang sudah tahu Disini ada 3 villager Dan satunya lagi mana? Satunya disini saya kurung Kenapa saya kurung? Karena dia sudah berubah guys Berubah dari apa? Kemarin itu kan 4 kubuat ya Dan ternyata aku kelupaan Sampai kemalem Yang satu ini diserang zombie Ternyata dia jadi zombie villager ya Jadi saya sembuhkan Dan kita mendapat Yang sangat murah dari dia ya Tuh kalian lihat ya Ini sudah ke kunci Nggak bisa lagi kita barter Dengan labu dan juga wortel Jadi selanjutnya itu Kita bisa dengan melon guys ya Disini kalian lihat ya Harganya itu tercoret Atau tersilang gitu Kenapa bisa begitu? Karena ini khusus untuk villager Yang berubah jadi zombie Dan kita sembuhkan Dia akan menjual barang Dengan harga yang sangat murah Gitu guys Jadi misalkan kayak 6 labu Jadi 6 Apa? Jadi 1 labu gitu Ya jadi kupikir begitu ya Jadi karena ini Nggak sengaja Jadi zombie Jadi saya baru teringat Kenapa saya tidak jadikan zombie aja semuanya ya Biar harganya dapat lebih murah gitu Jadi disini Sengaja saya kurung 1 Biar dia nggak diserang lagi sama zombie Dan 3 sisanya ini Akan saya biarkan Menjadi zombie dulu guys ya Jadi dia akan Berubah jadi zombie Kita sembuhkan Dan semuanya bakal jadi murah Tapi disini Di bagian pertama Sudah tercoret semua guys ya Jadi kita nggak bisa lagi Barter kayak wortel Potato Wheat ya Ataupun beetroot Gitu kan Nggak bisa semua Karena itu sudah saya beli semua guys ya Jadi villagernya itu Saya kunci jadi farmer Dia nggak akan getrigger sama Workstation apapun Apa itu workstation? Workstation itu Seperti meja untuk Librarian Meja Itu apa Stone cutter gitu ya Meja yang bisa membuat mereka bekerja gitu guys Jadi Kalau di bedrock dan java edition itu Berbeda guys ya sistemnya Setahu saya Kalau di mcpe Workstationnya Misalkan kita taruh Composter Disini ya Dia nggak bakal langsung Ketrigger guys Kalau dia Berkumpul rame Jadi Jarak Villager itu Ketrigger sama ini Itu sampai 100 blok guys Dengan workstationnya ya Walaupun di depan ini Ada villager yang belum bekerja Kita taruh Apa Workstation Pekerjaan apapun itu Kalau di dekatnya Dengan jarak 100 Blok itu Ada villager dengan workstation yang kita pasang Dia bakal rebutan dengan yang jarak 100 itu Walaupun di depan sini Ada villager yang paling dekat guys Jadi Workstation itu tidak menentukan Siapa yang paling dekat Tapi dia akan Ketrigger dengan Villager yang berjarak 100 sampai 150 blok Dekat dengan workstation gitu guys Jadi Gimana caranya saya ngakalin kemarin Jadi Cara saya ngakalin itu Begini ya Kita langsung aja ke tempat breeding villager Oke guys Disini kita udah ada di Pabrik villagernya ya Tempat saya membuat villager Dan disini Saya akan mencontohkan ke kalian Gimana cara nge-triggernya ya Jadi disini Saya bisa nge-trigger disini Gimana cara bisa nge-trigger Dengan serami ini Kita harus Membuat beberapa Ini ya Workstation yang sama Yang kalian butuhkan Beberapa villager Misalkan kayak tadi Saya butuh 4 villager Jadi saya buat 4 komposter Dan Meretakkannya disini Otomatis yang sisa disini Bakal Berubah semua ya Paling sisa 1 yang gak bakal berubah Ya kadang juga Beruntungan ya Kadang dia juga yang Paling depan Kadang yang paling belakang Itu guys ya Jadi disini Kita akan keluarkan dulu Salah 1 villager Ini Anggap aja block sementara ya Oh jangan Kita ini aja Nanti Bingung ya Ini block Nah ini untuk menahan Ininya doang ya Main card doang Disini kita akan coba Keluarin 1 villager ya Boom Oh buset Ini kurang kesini Nah Itu kadang Ngestack begitu guys ya Villagernya itu kurang bergeser Karena mereka bertumpuk Dan saling dorong gitu Dan ini kayaknya sudah bisa Itu triknya guys ya Misalkan kalian gak Nggak keluar villagernya Pas kalian Pakai kereta Itu geser aja Nah gini ya Disini Oh Tidak Tidak Oh I'm sorry Ketinggian blocknya Maaf maaf pak Jadi kalian lihat ya guys ya Disini Disini saya akan Meletakkan Workstation Dengan villager yang paling dekat Ini belum tentu Dia bakal berubah Oh ini berubah Bagus Dan Kalian lihat lagi ya Sekali lagi Saya akan menggunakan Dengan barrel Disini saya menggunakan Dua Workstation ya Disini kita lihat Apakah dia bakal berubah Jadi barrel Tumpen kamu mau ya Dia paling dekat Biasanya dia Ngacak loh Kamu Tumpen loh Kamu nurut Bagus lah Kalau gitu ya Jadi disini Ada dua cara Jadi Cara pertama Kalian paling dekat Bisa taruh disini Kalian bisa beruntung Begini Yang duluan keluar ini Bisa Apa Paling dekat dengan Workstation itu Berubah itu Beruntung banget ya Biasanya gak begitu Aku kemarin gak gitu guys Susah banget ya Jadi Caranya pertama Begini Kalau misalkan Yang kalian pasang disini Yang paling dekat Tidak berubah Kalian buat beberapa Workstation ya Yang kalian perlukan Untuk beberapa villager Misalkan Kalau 4 Kalian buatlah 4 langsung disini Jadi Disini Sesudah dia Berubah begini Cara biar dia gak berubah lagi Untuk jadi villager lain Kalian beli Apa yang dia jual Misalkan kayak gini guys Ini kalian beli aja Dengan barrel Jadi dia akan Ketrigger Gak akan berubah lagi Jadi Villager lain Walaupun disini Tidak ada Workstationnya gitu Dia akan tetap menjadi Pegawai Barrel gitu Dan sekarang Bentar guys ya Saya mau lihat dulu Villager kita yang berubah Kita akan Ngubah villager kita Jadi zombie dulu ya Oke kita akan Naik ke atas guys ya Untuk Menghindari Para zombie Jadi kita hanya Akan melihat Para villager ini Diserang sama Si zombie Biasa gitu kan Karena zombie lain Kayaknya gak ada yang Mau nyerang si villager ya Semoga aja Ada yang respon dulu Zombie please Nah itu ada skeleton Sudah Ini ya Sudah Datang Itu ada yang bengong Satu coba kita Tarik sini dia Ketrigger gak ya Geser lagi Kesini gak ada Oh gak dia Gak ngeliat ya Biasanya kalau diserang Dia langsung sini loh Zombie Kayaknya ini Mesti kita pancing ya Zombienya Karena disini Kayaknya gak ada yang Respon zombie Biasanya banyak loh Ini gentian kita pengen Dia gak ada yang Ngerespon Ada creeper gak loh Ini coba kita Matiin dulu ya Kita bakal ngetrigger Si yang Zombie biasa Untuk kesini Kita bawa kesini ya Oke udah mati Oke coba kita Bawa ya Kita aja yang manggil ya Kita bawa dia kesini Zombie Creeper tapi nanti Ngeliat loh Mana zombie tadi Lah kok dispawn Buset orang baru juga dateng Udah dispawn Dia hilang guys Zombie Ya ampun Tumpen gak ada zombie loh Bi Gimana ya Oh tuh 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 Ada satu Ada satu Bi sini bi Ikut aku bi Ayo Bi Nah jadi disini Kita pancing zombie nya Kesini guys ya Sesudah dia deket dengan Villager Kita akan naik ke atas Biar dia langsung Ketrigger sama si Villager ya Oke kita naik Nah dia langsung Ketrigger sama si Para Villager guys ya Jadi disini Saya sengaja buka Nah kenapa yang itu Yang ini banyak Wow bos Abos Buset yang lain banyak Mau yang situ dia Abos Oi Oi Sini 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 Villager yang ini Ini nih Serang serang Ya ampun Dia marahnya sama aku ya Sudah dipancing kesini Dia malah nyerangin aku Ini kan banyak Villager Kenapa mau nyerang aku Bener Nah gitu maksudku Serang itu 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 Buset dah Kita naik coba ya Serang itu Kok gak mau nyerang ya deh Gak kenapa Gak kenapa Eh masih Ketrigger sama aku Ternyata dia Serang ini Ya ampun Udah depan mata Gak mau diserang Buset Ini serang Bapak Villagernya Woy Pasal sendiri Aku Ini Villagernya serang Goblek Ah males dah Oh gak ini ya Mbi sini Mbi Ada dua nih Hei kalian Ikut aku Para pasukan Bodrek Cepat Ada pekerjaan Untuk kalian Serang B Serang Masa ya gak kena Ya ampun Ini zombinya Kikuk semua ya Lah ini Villager Bisa keliatan begini Gak diserang Nah gitu Lagi Ini kocakan permainan Ini zombie ya Nah tinggal diserang aja Susah banget coba Nah ya gitu Terus Terus Tuh Serang itu Mbi Mbi Serang Malah kekeplek kan Mbi itu Mbi Yang itu Mbi Mbi Yang itu Mbi Satunya Mbi Satunya Mbi Satunya Mbi Satunya goblek Dorong-dorong kamu Satunya 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 itu Itu Satunya itu Serang itu Nah serang Ih sedeket itu gak kena loh Sini Biar kalian bersatu ya Kepalangan Isen Mbi Nah Berdua aja ya sekalian tuh Serangin ya Nah gitu Nah gitu Dari tadi Mbi Kok malah nyerang aku Dibantuin Ini dibantu Biar kamu bisa nyerang dia Kok malah aku dikepuk Serang Nah satu lagi Please satu lagi Sebelum pagi Cepet Kok dia karena Blokin Wih kok lari Buset Buset Kapal-kapal Mana kapalku Eh kok lari Jangan lari pak Lari kemana lagi tuh Santai banget aku ya Padahal banyak zombie gitu kan Ini kenapa Ikut-ikut Aku gak ngajak kamu ya Kayaknya kita mesti Taruh di kapal deh Biar dia Lebih gampang diserang ya Sini-sini pak Sini pak Malah sapi Malah Pinky ini masuk Minggir Minggir dah Nah dah Mana zombie tadi Oh iya kita bawa ke situ aja guys Biar dia kena serangan Sama zombie villager Jadi dia kena hit Please Pinky Jangan so imut Oke guys Rip untuk zombie satu tadi Dia kepukul gak kesengaja Sama aku ya Pake pedang lagi Lagian dia gak nurut Susah banget Dia maunya ke trigger Sama di rumah ini Terus guys Dia Dikeluarin masuk lagi Dikeluarin masuk lagi Ya kesel banget aku ya Dipake kapal juga gak bisa naik Gitu kan kesini Dipake kereta-kereta disana Yaudah lah Daripada kita pusing Aku pusing makanya Sudah gara-gara satu villager ya Jadi saya akan mencoba Ngebawa villager itu kesini Dan memberi kalian contoh Cara Agar kita bisa membawa dia kesini Jadi langsung aja kita ke Fabrik villager lagi Oke guys disini tadi yang ada Satu tadi ya Ini kan langsung berubah ya Ini kayaknya beruntung banget Dapat villager satu ini Dia langsung berubah Jadi coba kita langsung kunci Dia jual apa Oh jual kentang Kita gak bawa kentang Kayaknya kita harus cari dia Yang menjual Wortel guys ya Kalau kalian pengen ngubah villager Yang berjualan itu guys ya Kalian pengen jadi petani Kalian gunain komposter itu Berulang kali Sampai ketemu Apa yang ingin kalian jual gitu Misalkan kayak wortel ini ya Bisa dicari Disini Nah ini weed ya Berubah berubah ya Tapi disini Dalam artian Pas dia Masih di awal gini ya Kecuali kalau kalian sudah Membeli dia di awal ya Nah begini Ini akan Mengunci dia guys Jadi kalau kalian sudah Beli satu kali dengan dia Dia gak akan berubah Walaupun dikasih Workstation apapun juga Dia bakal tetap Jualan dengan yang sama Nah kayak gini Width ya Misalkan kalian beli Dia gak akan berubah lagi Dia akan tetap jualan Width Sampai dia mati gitu ya Ngomong-ngomong Ini wortelnya mana monyong-monyong Eh wortel lah Ini mempersulit banget Belajarnya Nah jadi beginilah caranya guys ya Nanti juga bakal begini Cara kita Untuk Librarian ya Untuk villager librarian Nah ini dia sudah wortel Oke disini sudah kita kunci Dia gak akan lagi berubah Nah kalian lihat ya Walaupun workstation dihancurin Dia bakal tetap menjadi petani yang Kita jual wortel tadi ya Ngomong apa tadi Lupa pokoknya intilah begitu ya Librarian juga bakal begitu caranya Dan ini Kayaknya ke strip ya Enggak sengaja nih Aduh buset Jari-jari Ini aku sering megang kapak Jadi Enggak kelihatan ke strip Enggak sengaja gitu guys Nah mungkin strip aja Kayaknya keren juga deh strip Oke Ini strip juga lah Abis lagi pacarnya Pake acara abis Ada kucing di atas itu Kayak mana ceritanya Coba Woi nakal banget Kamu manjat-manjat ya Sekarang kita coba Ambil Minecartnya Ini bekas yang kemarin Yang saya pake Ini Bawa Banyak bareng Banyak banget bareng aku ya Dan disini kalian lihat Ada satu stack lebih Emerald Kemarin sudah saya Barter sama si villager Dan saya harus Ngebawa dia Ketempat Tadi lagi Aduh Ini kita Sistemnya pake rail ya Kalian bisa pake Apa Pake kapal juga bisa Tapi Saya sarankan Lebih baik pake minecart ini Karena pake kapal Sangat lama Bergeraknya ya Dan cara Oh iya langsung saja Saya kasih tau Cara kedua guys ya Untuk Ngebuat villager ini Bekerja Tapi Yang lebih efisien ya Memang jaraknya harus Lebih jauh Jadi Kalian itu harus Jauh dari sini Misalkan titik sini Titik berapa nih 34 Ke arah sana Berarti 100 Ditambahin aja 100 Atau 150an Jadi Sekitaran 134 Sampai Kalau ditambah 150 Berarti 184 Jadi kalau misalkan Kalian bawa villager ini Dari titik ini ya Dari titik dimana terakhir ada Pekerjaan ya Misalkan disini Saya taruh ada pekerjaan Disini Dia berada di titik 32 Jadi kalian tambahin aja 100 lurus ke depan ya Dan di bagian sini Jangan sampai ada Workstation juga Nanti malah ke trigger Sama Workstation Workstationnya gitu guys ya Jadi pokoknya Berjarak 100 sampai 150 Misalkan Kalau kalian pasang disini Sudah di jarak 100 Masih Ke trigger Masih berubah Kalian tambah lagi 110 Kalau masih Berubah Tambah lagi 120 Kalau memang masih berubah Kalian coba sampai 150an Itu gak mungkin lagi Bisa berubah ya Bila jarak pasti Berubah dalam artian Yang disini maksudnya Yang gak Ketriger Jadi yang pasti Yang sekalian Sebawa satu itu Sudah pasti dia Yang bakal berubah Gitu guys Tapi itu Karena Jauh banget Jarak 100 Sampai 120 150 Saya tidak punya Rel Karena disini Saya menggunakan Sistem minecart Saya tidak punya Rel yang cukup Jadi saya gunain Yang gini aja ya Jadi kalau misalkan Dia gak berubah satu Kalian ubah semuanya Yang kalian butuhkan Misalkan kalian butuh empat Ubah semuanya Jadi empat Komposter itu Sekalian siapin Agar mereka berubah Gimana kalau misalkan Yang Yang gak berubah Yang keluar ya Yang misalkan Kita pakai minecart Kill aja Kalau aku begitu Ya karena ribet ya Tenang Karena gak apa-apa Itu villager gak akan Berhenti untuk beranak Dia akan keluar anak terus Jadi jangan khawatir Kalau kalian bunuh villager nya Gitu Karena inilah Namanya breeding villager Oke semua rel Sudah saya pakai ya Ternyata gak sampai ke sana Memang saya Punya dikit ya Bukan dikit Memang sudah banyak Cuma jaraknya terlalu jauh Jadi kita dorong aja ya Disini saya tidak menggunakan Redstone Ataupun Power Red Rail Karena Apa sih namanya Sebenarnya gak Gak susah banget ya Tinggal pasang Liver juga Tapi Bahannya guys Karena Power Red Rail Harus dibuat dari gold Dan juga Redstone nya Gold nya itu yang agak susah Nyarinya Jadi disini saya menggunakan Sistem begini Saya ancur-ancurin guys Jadi sudah dia jalan ke sana Kita ancurin gitu Ini Ini saya batasin sini Oke Satu lagi Oke sampai sini Jadi Jalur yang sudah dilewatin Sama villager Bakal saya ancurin Untuk saya Simpen lagi ya Karena saya Tidak punya cukup banyak iron Karena kita belum membuat iron farm Iron golem farm gitu ya Ini termasuk Termasuk telat ya saya Ya itulah kenapa Saya bilang ya ini Kayaknya terlalu Salah jalannya saya Episodenya Jadi Saya bakal buat Season 2 Mungkin nanti Jadi Sudah ngelon Ender Dragon Kita akan beberapa episode Memperbaiki dulu Tempat kita Nanti kita akan Bagi-bagi map gitu Tapi melalui Minecraft ya Karena saya tidak tahu Dengan cara lain Saya akan bagi-bagi Dengan cara media fire Nah ini Lihat guys ya Dia ada lambang hijau-hijau Di kepala natu Ini ke trigger sama Workstation ini Nggak tahu yang mana Ini kayaknya yang di Situ ya Di dalam rumah ini kayaknya Kayak yang tadi Dia suka masuk situ Ternyata dia ke trigger ya Tapi disini karena Supaya lebih dekat aja Saya buat villagernya Disini Karena kita tanemannya disini kan Masa ya kita bolak-balik kesana Kan capek Jadi kita buat villagernya Yang kesini gitu guys Oke kita hancurin dulu Main Eh jangan dihancurin langsung lah Lari dia kabur nanti Kita dorong Eh dorong sih tuh pak Sudah saya buat tempatnya pak Naik-naik-naik Iya Sano Tuh dekat zombie tuh Oke kita dorong Oh nggak bisa ya Ini ada Apa sih namanya Trapdoor Dia nggak bisa lewat ternyata Oke kita Masuk-masukin Kita masukin dulu dia ke dalam sini Masuk dalam pak Oke udah masuk ya Sekarang kita kunci dulu ya Biar dia diserang sama si zombie Villager Dia bisa ngehit nggak sih Oh nggak kena ya Masa nggak kena sedekat ini Ah yaudahlah Berarti caranya begini guys Kita tutup dengan block semua Kita harus gabungin villager biasa ini Dengan Si villager Apa zombie ya Jadi kita gabung Biar dia bisa menyerang ya Masuk dikit pak Oke ada block lagi Block lagi Dan disini kita hancurin aja ya Otomatis dia bakal Keserang Serang Eh titit yang ini Copy Kenapa Oke sudah Sudah belum pak Oke sudah semuanya ya Dan sekarang kita Wah 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 Salah 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 Aduh kebakaran ini Aduh Ya mati dong Ya mati dong Ya salah pak Saya lupa Oh oh pasang block Gobloss Jangan mati Jangan mati Blizz Ya Ampun mati dulu Ya mati dulu Anda males aku Ih Ngatur lagi Ya ampun Kenapa gak langsung Kupasang block tadi ya Nah kocak Ini kayak zombie biasa deh guys Jadi kalau kena Matahari Dia kebakar gitu Aduh Apa dah Ini kayaknya Mesti kita sembuhin ya Jadi langsung saya kasih tau Caranya Nyembuhin guys ya Karena ini Bakal ribet Saya bakal Apa sih Bawa villager satu lagi kesini Aduh pusing Aduh pusing Aduh salah salah Sorry sorry guys Salah 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 Oke jadi sekarang Saya akan mau ngebuat posin ya Jadi posinnya itu Saya akan kasih tau Mungkin dari kalian Ada yang gak tau ya Sebenernya lumayan gampang sih Cara ngebuatnya ya Oke sekarang kita coba Untuk ngebuat posinnya Jadi Bahan-bahan yang kita perlukan Itu Nah ini sudah jadi Apa ini Ah ini guys Ini sudah ada satu yang saya buat ya Jadi saya akan contoh Kan dulu ngebuat gelas ya Kita buat dulu gelas Dibuat dari kaca Ya kalian sudah pasti tau ya Ini kita letak-letakin dulu Barangnya banget Banget lagi Banyak banget ya Ini apa aja coba Gak apa-apa ya Coba kita Ambil air pas kayaknya Kita ambil air dulu ya Kita isiin air Jadi ini cara kita ngebuat posin ya Jadi bottle yang sudah berisi air ini Kita letakkan di bagian Brewing stand Di sini Di bagian bawah Tiga biji ya Kita langsung buat tiga aja Mungkin kita bakal pakai lagi Untuk yang lain Jadi bahan bakarnya itu Menggunakan blush powder ya Di bagian kiri itu Kiri Yang ada kuning-kuning itu Itu menggunakan blush powder Dan sekarang Kita harus menggunakan Nether wart guys ya Untuk ngebuat Air itu merubah jadi posin Itu titik awal Untuk ngebuat semua posin ya Posin apapun itu Harus dibuat dengan Nether wart ini Oke dia bakal berubah ya Nah dia jadi awkward posin Bukan lagi water bottle ya Jadi dia sudah berubah Dan apa aja yang kita gunakan Untuk ngebuat posin Si villagernya berubah Jadi kita itu perlu Menggunakan Mata Mata laba-laba ya Mata laba-laba yang Difermentasi Jadi bahannya apa aja Pertama mata laba-laba Kedua Sugar ya Sugar Atau sugar chance itulah Intinya apa itu Nah itu ya Kita ubah satu menjadi sugar chance Dan kita juga butuh jamur Abu-abu yang Kita dapat dari nether Jadi nanti saya tunjukin Ini kita ambil dulu si Ininya Butuh berapa ya Butuh satu aja Gak masalah ya Satu sugar chance ini Bisa ngebuat tiga posin tadi guys Tenang aja Terus kita juga Perlu taneman Itu ya Jamur coklat Jamur Rada-rada coklat muda gitu ya Yang kita dapat dari nether Kalau gak salah Aku masih nyimpen ya Nah ini masih ada ya Kita butuh satu aja sebenarnya Jadi langsung aja kita buat Fermented Nah ini ya Ini bahannya Oke langsung aja kita Taruh ya Ini sesudah dia Berubah tadi ya Dari air biasa Jadi awkward Kita menggunakan nether wart Sekarang kita taruh mata Laba-laba yang sudah Di fermentasi ya Gini Nah Ini bakal berubah Jadi posin begini guys Tuh Jadi weakness ya Wakeness namanya Oke sembari kita nunggu Dia jadi posin weakness Sekarang kita perlu Golden apple guys ya Jadi golden apple itu Kita perlu apple yang pastinya Dan juga kita butuh Apple inget ini guys ya Gold inget Jadi kita itu butuh gold inget Untuk ngubah Dia jadi Golden apple ya Disini kita ubah Nah karena disini kita ada Dua villager zombie ya Jadi kita butuh dua Disini ada satu Kita buat lagi Satu lagi golden apple Kurang ya pak ya Kita butuh sembilan sih Kalau gak salah goldnya butuh sembilan ya Oke disini kita udah bisa buat lagi ya Nah itu butuh gold sembilan ya Jadi disini kita udah punya Dua golden apple Dan kita mengambil Potion tadi ya Potion tadi Oh iya ini Terakhirnya lagi guys ya Jadi kalian tuh harus Menggunakan gunpowder Untuk merubah botolnya Jadi botol yang bisa dilempar Kayak gini guys Tuh Splash potion Kalau disini cuman Potion biasa ya Jadi disini kita harus mengubah dia Botolnya menjadi botol ledakan Jadi bisa dilempar Itu bisa didapet dari Gunpowder ini bisa didapet dari Creeper Yang pasti creeper Dan juga Dapet dari gas Kalau gak salah bisa juga Dapet dari gas ya Sideboy ya Yang ada di Nether Nah jadi disini Karena kita cuman butuh dua Kita bawa aja dua Dan dua golden apple ya Jadi langsung aja Waduh penuh Dan kita tidur dulu Oke sekarang kita sudah ada disini Didekat villager yang sudah berubah ya Bukan maksudnya Zombie yang berubah jadi Villager yang jadi zombie Nah susah ngomong Dan disini sebenarnya Karena dia megang block Ini seharusnya Saya pertahanin ya Kalau ini zombie biasa Pasti saya ambil Karena dia gak akan bisa menghilang guys ya Dia bakal tetap Ada disini Karena dia memegang block Jadi kita akan mencoba Nanti untuk ngebuat Iron Golem Farm Menggunakan zombie yang megang block gini ya Jadi tanpa harus Pake name tag gitu Jadi langsung aja kita ubah Ini ada zombie yang Ini ya Ini gak tau bisa scale 2 Apa enggak ya Tapi saya yang pasti Saya gunain satu-satu Jadi kita lempar dulu dia Sesudah kita lempar Kita kasih dia golden apple Dengan cara cure Dan Dia bergetar Kalau kalian perhatikan Jadi kita tunggu aja Sampai dia berubah nanti ya Dan satu lagi ini Kita lempar juga Ini saya gak tau ya Dia megang barang Bisa atau enggak Kita lempar aja Oke Dan kita Kasih golden apple Oke bisa guys ya Jadi kita tunggu aja Sekitar beberapa menit Sampai efeknya selesai Dan dia berubah jadi Villager biasa Sambil saya juga Naruh Ya kenapa aku ubah dua-duanya ya Seharusnya satu lagi juga harus berubah gitu guys Yaudah lah gak apalah ya Karena kita juga gak terlalu perlu dengan Zombie yang Eh zombie lagi Maksudnya apa Villager yang tani lagi Karena sudah cukup Kayaknya kita trading Taneman Jadi sekarang saya akan mencoba Untuk ngebuat perpustakaan Dan ngebawa Villager yang Librarian Saya akan ngebuat di arah belakang sana Yang lumayan jauh dari rumah ya Jadi gak akan mengganggu Yang lain gitu guys Oke saya buat dulu mungkin ya Mungkin rada lama Ya pokoknya di skip aja lah Biar kalian gak nunggunya gak lama Oke guys sebelum saya mulai Ternyata villagernya sudah berubah duluan ya Jadi kita lihat harganya Dari zombie tadi Kalian lihat guys Harganya berubah total menjadi sangat amat murah ya Jadi kalau kalian pengen nge-trade sama dia Paling gak Kalian kunci dulu di pertama awal Kalian kunci sekali Terus Biarkan dia jadi zombie dulu Dan ubah dia jadi Biasa lagi ya Villager biasa lagi Kalian lihat harganya guys Dari 6 jadi 1 Dari 25 jadi 19 Eh 26 ya Jadi sangat amat murah guys ya Kalau kita ubah dia menjadi Villager biasa lagi gitu Nah gitu guys jadi kira-kira caranya Jadi saya akan langsung buat lagi ya Perpustakaannya Oke guys jadi sebelum saya ngebangun perpustakaannya Jadi saya ingatin sekali lagi ya Tadi kan kita ngambil villager yang Bercocok tanam ya Jadi saya akan menggunakan yang Librarian Jadi ini contoh ya Ini cara mencari buku Dan dia kurang mepet Bapak Kenapa anda tengah sekali Orgenan apa di tengah itu Bapak Tolonglah Bapak Jangan begitulah Ini bocil kayaknya gak habis-habis ya Dateng terus ya Ya gak apa-apa bagus lah Ini kita dorong dulu Nah biar dia agak bergeser guys ya Top Tolet Kena 1 Dan sekarang kita gunain Light turn ya Jadi ini untuk Ngebuat dia ubah jadi Villager Nah kalian lihat guys ya itu Seperti yang saya bilang kan Random kan Dia berubah malah yang di dalam berubah ya Kocak banget lah Jadi yang disini Sekarang kamu kerjanya apa coba Kita buat satu lagi Semoga aja yang berubah yang deket ini Dan yang berubah juga yang di dalam Jadi maaf ya Anda harus saya eliminasi Karena anda merepotkan Jadi daripada saya ngebuat jauh-jauh ya Jarak 100-150 blok Karena makan rel Rel juga saya kurang Jadi saya gunain jalan pintasnya begini aja Jadi villagernya saya kill Disini kita taruh lagi Kita ambil yang sudah berubah ya Ya buset Malah yang ini ketarik Bukan kamu pak Maaf pak Salah Salah Anda saya eliminasi Salah server Salah server Oke mari kita coba lagi Seharusnya yang putih ini ya Kena Nah ya Seharusnya dia yang kena Oke Oh bener dong Oke kita lihat ya Yang mana workstation dia ya Meja dia itu yang mana Kayaknya yang ini deh Oke bener ya Mejanya yang ini Jadi kita akan ubah dia dulu guys ya Jadi kita cari dulu Barang yang bagus dari dia Yaitu berupa buku Dan disini dia tidak menjual buku ya Oke ini buku apa ya Gak keliatan lagi Jadi Kita hancur aja Kita lihat aja Mana dia yang langsung jual buku ya Oke guys Disini saya dapet Dia yang ngejual Buku Cuman saya gak tau bukunya apa Force Lake Frost Walker Oh ini untuk di air ya Untuk mengebuat Jadi beku airnya ya Aduh disini Tapi saya tidak butuh ya Karena saya tidak bermain air pak ya Saya butuh mending pak Please Semoga aja dapet mending ya Saya gak tau gak sih Ini sebenernya bisa apa Gak dapet mending Dari pertama kita buat begini Semoga aja bisa ya Saya gak tau juga sih Dan buku lagi Thorns Thorns itu bisa dipukul Bisa balik lagi Mungkin Thorns Oke lah ya Mungkin Thorns ya Jadi kita coba Ngetrade sama dia Biar kita kunci Kita butuh kertas Dan disini Itulah susahnya guys ya Karena saya belum buat farm Si otomatisnya Sugar chance Jadi kita harus bolak-balik Mengambil Itu dulu ya Kertas dulu Ngambil sugar chance ya Oke disini Saya sudah ngumpulin Sugar chance Dan jadiin jadi Kertas ya Sudah Ada 42 Sedangkan kita butuh 24 Kertas untuk Thread sama villager ini ya Apa nih Oke langsung aja Kita kunci Oke disini Dia tidak akan lagi Berubah menjadi Yang lain guys ya Nah Dia akan tetap jadi Villager Librarian Dan sekali lagi Langsung kita kirim Ke tempatnya Jadi tempatnya Belum saya buat sih Sebenernya Jadi saya Contohin dulu Untuk yang Librarian ya Jadi Dia bisa nyual apa Nah ini kita bisa Pilih juga sih ya Disini karena Dia sudah torch Dan ini Kedua ini Saya gak tau ini apa Nanti bakal saya Trading lagi Jadi Ke level 2 Mungkin ya Tapi yang penting Dia harus ada tempat Perpustakan dulu Oke guys Jadi disini sekarang Kita kedatangan Tamu Kemana dia Nah tadi ada Villager loh Lah buset Dispawn Ya baru aja Mau ngomong aku ya Jadi aku disini Dapet zombie ya Zombie yang memegang item Jadi dia gak akan Dispawn ya Jadi kita bisa Make dia nanti untuk Iron golem farm nanti ya Jadi Bisa dapet farm iron Kita ya Senengnya aku Padahal kamu nyari Ternyata kamu dateng sendiri ya Bagus Jadi mantep-mantep disitu Jari kemana-mana ya Sip Dan disini Kita tinggal satu lagi Sebenernya Nganuin villager Tapi tadi ada villager loh Hilang ya Gak tau kemana villagernya Jadi satu lagi ini Zombie sisa untuk Di perpustakan ya Ini tinggal saya sembuhkan Dan akan saya bawa Ke tempat perpustakan Sebenernya perpustakan itu Sudah jadi ya Jadi berhubung disini Ada satu lagi Yang belum saya Ubah ya Karena kurang satu Tadi ternyata mati Dan kalian lihat ini Kalian lihat banyak Blok-blok ini Saya habis perang Sama zombie guys Jadi mau nangkep zombie ini Saya pasang trapdoor Ternyata zombie nya Susah untuk ditangkep ya Jadi disini Saya malah dapet sendiri Dia dateng ya Di malam hari Jadi saya mau Ngubah yang ini tadinya Ya memang sudah berubah sih Yaudah lah Nanti langsung saya Lompat ke rumahnya Para ini ya Librarian Perpustakan nya Sebenernya sudah jadi sih Jadi saya sembuhkan dulu Oke guys Akhirnya kelar juga Tempat villagernya Sebenernya tadi sudah sih Sudah sekelar Cuman saya Nyari villager lagi Tambahan untuk Di dalam sini ya Perpustakan Tapi ini Dibilang perpustakan Bukan perpustakan ya Malah kayak kandeng sapi gitu ya Yaudah lah Yang penting ada Tempatnya gitu kan Aku buat Ini sebenernya ada lantai 2 ya Tapi Belum ada jalan ya Saya bingung mau dibuat Di daerah mana Lantainya Mungkin bakal dibuat sini Nanti Ya kita lihat aja nanti ya Jadi kalau di bagian luar Di bagian depan ya Begini kira-kira ya Tuh Jadi di bagian atas Lonjong Sampingnya begini Hey Kesini Disini jangan gak saya tutupin Biarin begini ya Kita ambil simple dulu guys ya Karena Disini bakal kita tamatin ya Sebentar lagi kita bakal Ngelawan ender dragon Karena disini saya sudah punya Librarian Tapi saya belum ketemu Yang unbreaking guys ya Jadi saya itu sudah ketemu Yang mending Ini bapak mending Ini Oke Saya sudah yang pasti Punya mendingnya Mending itu sangat perlu Untuk menambah Ini ya Tools XP nya apa nih Durabilis Durabilitasnya Disini ini sudah mau hancur juga Ini Pick echo Sudah mau hancur Mungkin bakal kita isi di Ini nanti ya Di Apa Di ini dulu Sword Karena Satu mending buku ini guys ya Pas kita ngencen Ternyata 33 XP Mahalnya minta ampun Jadi saya harus membuat Mod farm dulu nanti ya Mod farm yang kemarin Belum kita coba lagi ya Itu harus buat AFK di atasnya Dan saya akan ngebuat Spider farm nanti Biar ada tambahan XP lagi ya Disini sudah ada Librarian Apa lagi tadi Lupa Disini juga ada fortune ya Kalau-kalau kita mau pakai di Tools yang lain Atau di Ini kapa Atau apa nanti ya Ini fortune 3 Bagus sih Bagus Disini ada Apa nih ya Ada knockback Knockback ini Kalau gak salah untuk di pedang juga Nanti kita tambahin di pedang Ini kalau gak salah Knockback ini Kalau kita pukul Mental ya Musuhnya Mental gitu Sama aja kayak Kita dipanah Kalau dipanah itu Kita pakai Yang ini Punch Punch ya Yang kayak tinju Itu bakal mental Musuhnya kalau kita panah Disini ada Flame kalau gak salah terakhir ya Nah disini flame Bagus banget Untuk panah ini nanti guys ya Kita tinggal upgrade satu lagi Berarti kita tinggal cari Itu ya Punch Ataupun juga power Bisa jadi juga ya Karena disini bisa 5 plus Plus sampai kelima ya Maksudnya 5 Buku Fortune Unbreaking Dan sebagainya Itu untuk yang kapa Apa untuk Cangkul Dan disini kita akan Tambahin nanti flame Dan juga Punch Kita cari juga ya Disini masih ada 01 Ya kira-kira beginilah ya Kalau dari depan Kita ketemu sama Bapak Mending ya Gak tau apa Mau dinamain apa Bapak ini gak tau ya Jadi kita masuk ke tengah Disini ada Penunggu Ibarat katanya Penunggu Tempat untuk duduk ya Untuk baca-baca Disini ada buku-bukunya Ada sedikit hiasan ya Sebenernya ini nanggung ya Tadi mau kupun penungin Tapi karena kita gak ada kulit Saya bingung ya Tadi buku itu Dari mana saya dapet Saya juga beli Sebagian dari si bapak ini ya Sekarang udah gak bisa dibeli lagi Pelit amat Mentang murah Dikit deh jual ya Kurang asem Kutembak Mau ketembak Janganlah Disini tepat duduk ya Kanan kiri Disini juga duduk Bersantai gitu kan Nah bisa baca buku Sambil baca buku kan Tadinya aku tuh Mau buat lantai dua Untuk ngebaca buku juga Kayak buat Balkon apa ya Teras Teras di atas itu Cuman waktunya saya Kurang dan Sudah terlalu terlambat ya Karena ini saya Sangat lama mainnya Disini seharusnya Dipasang lantern Tadinya Oh iya Ada deng Kita pasang dulu Lantern disini Biar bagus ya Karena kalo pake Lampu Obor itu Aneh Dan mana Oh torsnya abis gitu ya Dan sekarang Kita pasang dulu Lanternnya Seharusnya Ini semuanya Semua saya pake lantern Cuman tadi Saya kekurangan Iron Dan sudah gelap Mungkin tidur dulu Sekalian kita Closing ya Jadi fix Untuk Librarian Nanti akan saya Cari yang end breaking Biar lengkap ya Oke guys Mungkin sekian Sampai sini aja dulu ya Episode kita Kali ini bermain Crafting and building Ada suara skeleton Bentar Ada yang kebakar Yaudah lah Dia juga gak nyerang ya Jadi kita udah Ngebuat perpustakaan ya Yang simple aja Gak usah Karena sedikit lagi Kita akan ngelawan Ender the dragon Jadi mungkin Di bagian hiasnya Nanti Kalau sesudah kita Ngelawan ender dragon ya Dan episode untuk Di crafting and building ini Mungkin ya Saya kasih tau sekali lagi Mungkin Bakal kelar di episode 25 Jadi kita akan Buat season baru Karena disini Saya sudah banyak Kesalahan Di map ini ya Karena Map episode nya itu Terlalu Random Dan ngacak ya Gak Gak sesuai Ekspetasi lah Pokoknya Intinya nanti kita akan Buat Season 2 Jadi kita akan Buat map baru Mungkin kita bakal Di map lain Main di Bagian jungle Ataupun di Yang lain lah Apa gitu nanti Apa di Acacia Aku pengennya sih Di Acacia Kita lihat aja nanti Dapatnya apa Karena kita bakal Pakai yang random Tapi tidak akan Di taiga lagi Oke guys Saya Enoen Menciptakan banyak Terima kasih buat kalian semuanya Bye bye Salam Kocok Kocok Wah Sampai jumpa